Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel teknisi HP Banua oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin pada kesempatan pagi ini kebetulan servisnya pagi ya teman-teman baru buka ini saya sekitar pukul 9 ini saya kedatangan servisan ini ya teman-teman pada Samsung J2 yang no power atau tidak berfungsi pada tombol powernya atau tombol switch on offnya seperti biasa ya untuk tipe lama pada Samsung J2 ini kalau tidak salah J2 ya teman-teman itu cara pelepasannya kita memisahkan antara LCD dengan koper penutup belakangnya ini itu harus melepaskan bautnya terlebih dahulu untuk masalah kerusakannya itu belum kita ketahui ya apakah di tombol atau bisa juga di switch on offnya yang mengalami kerusakan ini durasi sengaja tidak saya percepat ya teman-teman supaya real adanya seperti ini saya bongkar dari saya bongkar sampai saya perbaiki ya permasalahan pada Samsung J2 oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang belum subscribe channel teknisi HP Banwa silahkan dibantu untuk mendukung channel ini supaya bisa semakin berkembang dalam tutorial perbaikan handphone dengan cara kalian subscribe like share dan di komen apabila ada kritik beserta saran dari kawan-kawan semua silahkan saja tuliskan di kolom komentar dan apabila ingin selalu dapat update terbaru ya dari saya silahkan teman-teman tekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya karena insya Allah kalau tidak sibuk saya usahakan setiap hari update tutorial perbaikan handphone tergantung kerusakan yang dibawa di tempat service saya oke ya teman-teman saya kira jelas ya untuk keterangan pada switch on-off nya masih terpasang dengan bagus dan itu tombolnya langsung jatuh saat saya buka ini memang agak keras ya untuk bagian atas jadi kita harus hati-hati nah ini sudah terlepas oke sebelum kita bongkar ya teman-teman kita cek dulu pada switch on-off nya kita tekan tombol power nya seperti ini karena disini yang saya lihat ya teman-teman untuk karetnya sudah rapuh sudah tidak ada lagi nah ini permasalahan hanya pada tombol karetnya yang habis jadi untuk switch on-off nya tidak masalah ya dan untuk cara perbaikan kerusakan tombol ini sebenarnya sangat sepele ya sangat mudah saja tetapi dengan tidak berfungsinya tombol power ini maka handphone nya tidak bisa digunakan begitu ya itu pasti teman-teman jadi walaupun permasalahan kecil tetapi itu sangat penting ya dalam handphone itu sementara disini untuk polomen nya juga sudah mulai rapuh ya jadi saya bantu untuk tambahkan isolasi supaya tidak mudah terlepas dari sarangnya ini kebetulan masih pagi ya teman-teman dan sebenarnya sebelum ini ya sebelum service ini saya sudah kedatangan juga satu handphone lain tetapi hanya penggantian LCD saja nanti kalau memang tidak ada bahan saya coba upload ya kebetulan tadi yang datang adalah Samsung A10 saya akan update kan tutorial setiap hari ya teman-teman tapi kalau untuk request perbaikan seperti ini mohon maaf saya tidak bisa karena saya service tergantung keluhan dari pelanggan yang orang sekitar saya yang membawakan handphone rusaknya ke tempat saya nah jadi hanya itu yang saya coba untuk update kan dalam tutorial tutorial perbaikan handphone ala teknisi HP Banwa jadi kalau untuk request ya kalau memang ada ya untuk kasus yang seperti kalian inginkan Insyaallah saya akan update kan juga ya teman-teman kemarin saya dipinta dari subscriber mungkin ya untuk perbaiki ini tapi kan yang datang kerusakannya ya seperti ini teman-teman jadi yang real apa adanya saja yang saya tampilkan ya untuk kawan-kawan semua jadi apabila memang masih ada kekurangan dan doakan saya semoga kedepannya bisa melengkapi ya teman-teman dari apa yang menurut kalian masih kurang seperti biasa ya teman-teman saya selalu gunakan isolasi kertas untuk mengganjel bagian sweet bagian sweet on off nya nah dengan cara kita ini ya teman-teman kita tempelkan saja dengan isolasi yang digiling dibentuk persegi persegi empat ya teman-teman diukur saja dengan sesuai dengan ukuran sweet nya jangan terlalu lebar nanti kalau terlalu lebar itu biasanya akan nyangkut ya jadi sesuaikan dengan sesuaikan dengan lebar sweet on off nya aja nah saran saya seperti itu untuk tombolnya kita isolasi juga ya teman-teman karena kalau tidak kita tambahkan isolasi seperti ini itu biasanya akan mudah bergerak apalagi bisa-bisa terlepas keluar ya disini langsung saja kita akan pasangkan ini salah ya teman-teman salah naruh naruhnya di tombol polom bawah ya mohon maaf memang ada sedikit kekeliruan naruh ganjelnya nah langsung saja kita pasangkan ya nah mungkin untuk tutorialnya mudah saja seperti ini tetapi saya doakan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua nah kalau sudah seperti ini jadi tinggal kita pasangkan saja lagi karena memang sweet on off nya tidak mengalami putus jalur atau mengalami kerusakan jadi untuk perbaikannya hanya kita tambahkan ganjel pada sweet on off nya yang habis rapuh ya di bagian karetnya ini berlaku semua di semua tipe handphone ya teman-teman sejenis yang sweet on off seperti ini kalau untuk tipe-tipe samsung yang lainnya ya kadangkala saya gunakan sisa bekas potongan kartu bisa juga teman-teman tapi disini kalau biasanya kalau untuk yang saya gunakan itu seperti samsung p j2 prime nah itu biasanya saya mengganjanya dengan sisa bekas potongan simkat yang tidak terpakai lagi biasanya itu yang saya gunakan ya kalau untuk tipe-tipe yang lain seperti j2 itu ya saya gunakan saya gunakan ya saya gunakan ya seperti yang ini dengan isolasi kertas saja ini sudah muncul ya Samsung Galaxy j2 berarti permasalahannya sudah selesai dan handphonenya bisa dipergunakan dengan keadaan normal kembali ya oke mungkin untuk tutorialnya hanya ini yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat apabila ada kekurangan silahkan teman-teman tambahkan ya tuliskan saja di kolom komentar apa yang menurut kalian kalau kalian masih saya perlu benahi dan ataupun kalian berikan spot serta semangat untuk saya silahkan tuliskan saja di kolom komentar serta kan IG kalian ya kalau tidak keberatan karena insyaallah nanti saat saya undi giveaway kaos teknisi hp banwa maka bagi kawan-kawan yang terpilih saya akan coba hubungi melalui Instagram ya begitu oke ini handphonenya sudah normal kembali sudah tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan ya teman-teman dan saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi hp banwa doakan supaya sukses selalu dan dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin salam teknisi hp banwa selamat menikmati sampaie selamat menikmati Terima kasih.